Sebanyak hampir 360 peluru telah ditembakkan pasukan Ukraina ke sejumlah kota di Republik Rakyat Donetsk, dilaporkan, besaran jumlah peluru yang ditembakkan itu dilakukan dalam waktu sehari. Hampir 360 peluru dari berbagai kaliber ditembakkan oleh pasukan Ukraina ke permukiman di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Hal ini dikonfirmasi oleh Pusat Kontrol dan Koordinasi Bersama untuk masalah yang berkaitan dengan kejahatan perang Ukraina pada Kamis 5 Januari. Diumkapkan sebanyak 51 tembakan peluru artileri 155 mm dan 152 mm mengarah ke Donetsk. Kemudian 10 tembakan artileri 155 mm, 152 mm, dan 122 mm dilakukan ke arah Yasinovatai. Pasukan Ukraina juga menembakkan 14 artileri 155 mm dan 122 mm dan mortir 120 mm ke arah Gorlovka. Sehingga kawasan jadi target penembakan Ukraina ada 9 kota. Di antaranya Donetsk, Gorlovka, Mineral Noye, Yakovlevka, Katshtanovo Noye, Yasinovataya, Makiyevka, Aleksandrovka, dan Yelenovka. Akibat serangan ini, seorang warga sipil tewas, sementara empat lainnya termasuk seorang anak mengalami luka-luka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menegaskan keinginannya di Tahun Baru 2023 adalah kemenangan bagi Ukraina. Hal tersebut diungkapkan dalam pidatonya spesial Tahun Baru pada Sabtu 30 Desember malam. Kepala Negara Ukraina berdoa dan menyampaikan harapannya di Tahun Baru ini. Ia hanya ingin Ukraina menang dalam peperangan melawan Rusia. Zelensky juga menyampaikan kemenangan adalah harapan tunggal semua rakyat Ukraina. Ia menegaskan dirinya senantiasa membersamai rakyat Ukraina saat negara tersebut berjuang melawan invasi Rusia. Ia dengan berani menegaskan agar Rusia mengembalikan tanah Ukraina yang telah dicaplok Rusia. Kepala Negara Ukraina bertekad bulat mengambil jalur perlawanan dan perjuangan menghadapi Rusia. Bahkan, Zelensky juga bersumpah untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang saat ini masih diduduki Rusia. Usaha keras Ukraina ini sebelumnya sudah ditunjukkan dengan menanggi serangan beruntun rudal Rusia. Dalam upayanya, Ukraina mendapatkan dukungan dari Barat dan Amerika Serikat. Namun di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan dosa-dosa Barat. Ia bahkan menyebut Barat sebagai pihak yang munafik soal perdamaian. Bahkan disebutkan pula Barat memakai Ukraina sebagai umpan menghancurkan Rusia. Hal itu disampaikan Presiden Putin dalam pidatonya di Markas Distrik Militer Selatan Rusia pada Sabtu 31 Desember tengah malam. Kepala Negara berujar selama bertahun-tahun, elit Barat munafik. Diungkapkan Barat meyakinkan Rusia tentang perdamaian, termasuk membantu menyelesaikan konflik serius di Donbass. Menurutnya, kenyataannya, Barat tidaklah demikian. Fakta yang terjadi, Barat dengan segala cara mendorong neo-Nazi. Disebutkan Putin, mereka terus melakukan tindakan militer dan teroris secara terang-terangan terhadap warga sipil yang damai di Republik Rakyat Donbass. Putin pun menyesalkan Barat telah berbohong kepada Rusia. Hal ini lagi-lagi soal perdamaian. Menurut Putin, Barat tidak lagi ragu untuk mengakui secara terbuka dan secara sinis menggunakan Ukraina dan rakyatnya sebagai alat. Alat yang dimaksud adalah Ukraina menjadi umpan untuk melemahkan dan memecah belah Rusia. Oleh karenanya, Putin tidak pernah mengizinkan siapapun untuk melakukan hal tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Rusia Vladimir Putin juga meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia menjanjikan kemenangan atas neo-Nazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!